Ada kisah menarik di balik duel terakhir yang dilakoni Mike Tesson pada tahun 2005 silam. Pertarungan terakhir mantan juara kelas berat WBA, WBC, dan IVF sebelum pensiun itu berakhir tragis di tangan Kevin McBride. Namun siapa sangka kemenangan Kevin McBride atas Mike Tesson saat itu diwarnai dengan kebohongan. Beberapa saat sebelum duel, Colin sang pelatih McBride bisa melihat bahwa anak asuhnya itu terlihat tidak percaya diri, bahkan terlihat gugup saat hendak melawan Iron Max. Namun semua berubah ketika Collins berbohong kepada McBride. Ia mengatakan jika Tesson perlu satu jam untuk membungkus tangannya akibat rasa gugup yang dirasakan oleh Iron Max. Kebohongan itu rupanya memperbaiki mental McBride meningkat dan menumbuhkan rasa percaya diri. Alhasil, McBride menang TKO atas Mike Tesson pada roda ke-6. Ide cemerlang untuk pelatih.